Ya, agak terharu, tapi agak sedih, kak, emang saya udah hilang, udah mati, gitu ya. Wah, kalau buatan badi nganggung, gitu ya. Niemun saya itu buatan badi nganggung, buatan saya diganggu. Saya semakin penasaran, apa yang ada di belakang saya tadi, ketika saya ingin noleh. Ketika di situ saya berhenti, saya mengingat waktu. Saya berpikir, estimasi waktu pendakian itu 2 jam. Sedangkan saya 1 jam itu masih belum menemukan pos 2. Di situ saya mulai agak aneh, apakah saya nyesat? Dan saya berpikir lagi, setelah dulu, saya duduk berpikir, Oh, mungkin emang pos 2 sebentar lagi. Saya harus positif thinking. Pos 2 sebentar lagi, pos 2 sebentar lagi. Saya naik lagi. Saya suaranya, saya naik lagi. Ruyung, yuk, yuk, puncak, puncak, puncak. Setelah itu saya naik. Lama, naik sekitar setengah jam. Belum menemukan pos 2. Oke, saya positif lagi, saya jalan terus, belum menemukan pos 2. Cukup lama saya berjalan, tidak menemukan pos 2. Di situ saya sudah mulai patah semangat. Emang ini mungkin saya ngasar. Atau mungkin emang saya pilih, salah beli jalur di awal tadi. Selanjutnya saya kanan, saya beli kiri. Tapi saya tidak bisa kembali, karena saya harus tahu, ini jalur kemana. Saya masih penasaran. Soalnya, telah saya berhenti. Sekitar 20 meter lagi itu, jalurnya berhiku, naik. Posisi naik. Dan saya menemukan, di situ emang vegetasi rumput-rumput sekitar itu masih tinggi. Waktu itu saya naik itu rumput masih sedada. Sedada sedada ilalang. Iya. Rumput ilalang itu cukup lebat. Di situ jalur cuma kelihatan kecil gitu. Jadi, untungnya, senter saya di situ masih cukup untuk menerai-menerai. Nah, di sini. Di sini, saya mulai agak, gimana ya? Mulai keurindi di situ. Saya berdoa. Saya berdoa terus dalam hati. Saya pamit. Bah, kalau mau bertenang badi ngangu. Nenang saya, kalau badi malam-maham. Bertenang saya diganggu. Iya. Terus, cuma saya izin. Ya, seperti orang Jawa biasanya. Izin. Kalau nanti, gitu. Enggak lama. Saya jalan pelan-pelan. Karena saya takutnya nanti kalau lari. Ternyata, ilalang itu jurang. Jadi, saya pulang-pulang. Terus, seketika saya itu enggak dengar ada yang ikutin di belakang. Pertama, itu suaranya duduk. Wah, di sini. Saya mulai, saya mulai degikan. Saya mulai agak panik di situ. Tapi, saya harus mencoba tenang. Terus, saya terus berpositif thinking di sini. Bikir positif terus. Bagaimana caranya? Buat mastiin ini apa sebenarnya? Bagaimana yang jatuh? Di situ, saya mulai agak pelan. Saya kurangi tempo berjalan saya. Saya semakin penasaran. Apa yang ada di belakang saya tadi? Ketika saya ingin noleh, itu rasanya enggak berat. Jangan, jangan noleh, jangan noleh. Saya berat kayak ini. Jangan, jangan noleh, jangan noleh. Oh, ini kayaknya ada apa-apa yang ada di belakang saya. Dan, saya mulai berpikir lah. Oh, apa mungkin masnya tadi yang gagang? Tapi, secara logika, masnya perombongan dan kondisi mbaknya sakit. Jika mungkin bisa nyusul saya tadinya hari. Di situ, saya mulai agak patas banget. Seandainya saya diam. Saya diam gini. Pekin tas, cerit. Wah, amin, noleh sewo, puluh mbaknya gangguh. Dan, beberapa detik kemudian, suara itu hilang. Sudah kayak enggak ada yang mengikuti. Saya jalan 10 langkah mungkin. Sekitar 10 langkah, tiba-tiba ada bau yang menyengat. Wah. Jadi, ada bau yang menyengat. Dan itu, baunya itu cukup amin. Kayak bau gembang, tapi kayak ada aroma-aroma yang bela ya. Yang cukup amin ya, pokoknya. Di situ, saya pikir, mungkin ada taman bunga di situ. Atau apa ya. Saya agak positif mungkin. Tapi, ketika saya cek, taman kiri enggak ada taman. Adanya rumput di mana. Terus, saya kayak merasa ada yang mengikuti. Kayak ada telapak. Kayak ada jejak manusia. Suara pijakan kaki di belakang saya. Itu, kak, akhirnya. Ya, ibarat saya ngelangkah kaki kanan. Terus, ganti. Yang belakang itu, kak ada salah. Klik. Oh, mungkin ini gedean dari senior. Senior ngetes saya. Tapi, logikanya saya enggak ketemu senior di sejauh berjalan itu, kak. Saya udah mulai agak takut di situ. Terus, akhirnya, saya berhenti lagi. Saya berdoa lagi. Wah, ini saya setiap kalau buatan-wantan yang datang dianggungi. Itu. Sebenarnya, saya jalan. Alhamdulillah, kalau itu dianggungi. Tapi, enggak lama, kalau itu ada lagi. Saya agak, apa mungkin kedatangan saya di sini itu dianggungi. yang menanggungi. Tapi, saya udah kayak penasaran ini. Apa yang ada di belakang saya? Kok ada yang mengikuti ini? Terus, akhirnya, saya mencoba berbentuk. Menoleh. Tapi, ternyata, mental saya enggak kuat. Di situ. Saya hanya, ah, enggak usah noleh, enggak usah noleh. Saya takutnya, kalau itu beneran, ada di belakang saya. Bisa saja saya nanti refleks, kabur, atau saya kaget, bisa masuk judul, kan lebih banyak. Lebih baik saya fokus, fokus jalur, saya naik lagi, ada tempat landai. Dan, kebetulan di tempat landai itu ada pohon besar. Pohon besar kayak, oke, bukan pohon keringin, tapi besar. Sudah tua, saya memutuskan berduduk di situ. Tapi, saya enggak nyember. Saya takut. Saya duduk, saya duduk di dekat pohonnya itulah. Saya duduk di, pas saya baru, saya duduk di, saya berdoa. Ya Allah, tolong lindungi saya. Saya hanya ingin sampai pulita, menyelesaikan diperhatian ini dengan sukses dan selamat. Kalau ada pun yang ingin lindungi saya, tolong lindungi saya. Saya berdoa seperti itu, saya berusaha ngomong, ya enggak tahu itu ngomong bisa apa enggak nyambung ke yang ganggu saya itu. Tapi, saya tetap berusaha ngomong. Saya ngomong, saya menghadap ke pohon besar itu. Wah, kutumi badi lewat. Memang seu. Ini saya stupi, memang seu. Memang sangat mungkin buatan saya diganggu. kalau ngomong badi. Ya ininya, saya hanya ingin menyelesaikan penjajian ini dengan aman dan selamat. Dan saya pulang lagi ke rumah dengan selamat. Simplenya itu, terus saya mulai jalan lagi, saya minum sedikit, saya jalan lagi dan Alhamdulillah, enggak ada apa-apa aturlah itu. Jadi, tapi tetap ada rasa was-was saya itu kayak nanti kalau ada lagi gimana, nanti kalau ada lagi gimana. Dan ternyata, enggak ada. Saya jalan lagi sekitar setengah jam, masih belum menemukan post-word. Di sini saya sudah mulai pesimis, saya berpikir saya ini adalah, eh, saya ini beneran tersesat. Dan tapi mau balik jauh, mau lurus juga enggak tahu. Akhirnya, saya jalan aja, nanti nunggu itu saya jalan sudah sekitar 2 jam setengah mungkin, atau bahkan 3 jam saya jalan terus saya mikir mungkin 2 jam, 2 jam setengah lagi sudah ada matahari terbit. Mungkin akan membantu saya untuk memilih jalan. Di situ saya terus jalan. Enggak apa-apa saya nanti sampai mana. Kalau saya tersesat, nanti saya bakal turun, turun pokoknya cari perkampungan buat minta tolong. Tapi, ketika saya jalan, saya jalan naik terus tiba-tiba saya itu mendengar suara orang teriak. Woi! Kayak orang lagi manggil temen. Saya anggap itu senior saya atau mungkin temen saya di belakang saya atau enggak tahu. terus akhirnya saya oh itu suara dari belakang. Ya, arah dari belakang. Enggak, kira-kira. Masih sekitar atas saya nantas. Nah mungkin oh terus saya berpikiran oh mungkin ini adalah jalan lain yang enggak melewati wah dua. Tapi nanti bakal bertemu di puncak. Awalnya berpikir seperti itu. Tapi ketika saya bersemangat oh sebentar lagi puncak sebentar lagi puncak saya lari saya bangga saya pede oh Alhamdulillah saya enggak melewati pos dua saya keren lah enggak lewat pos dua bisa puncak yang lain saya sempat gitu disitu buat ya bukan mau nyepelekan keadaan atau situasi yang ada tapi emang saya berusaha buat apa ya buat ngeyakin diri saya agar enggak pesimis disitu emang kalau tersesat itu kalau bisa jangan sampai pesimis dan kita bisa berpikir jadi terus hanya berjalan lagi naik lagi di bintang disitu naik saya bisa lihat apa cuaca awan itu sudah mulai terang saya bisa lihat bintang-bintang dan ketika saya berhenti disitu lihat bintang-bintang tiba-tiba saya mendengar soal melotong itu keadaan sekitar jam 3 pagi dan secara logika kita ada di dataran yang cukup tinggi dan normalnya buat mendengar suara motor itu kecil di bawah ya harus di bawah dan saya berpikir apa ini saya turun lagi atau emang saya dari tadi itu enggak naik-naik banyak opini-opini yang terpikirkan oleh saya tapi saya harus tetap positif thinking saya enggak tahu itu apa saya coba ternyat mas pak woy enggak ada yang jawab saya coba lagi mas pak woy enggak ada yang jawab saya sudah mulai takut saya sudah sudah lemas patah semangat tapi saya harus tetap mencoba saya harus tahu yang jelur kemana saya naik lagi ketika saya naik saya cukup takjub sama pemandangan alam pemandangan kota mojoperto dari atas gunung itu ya ada bayangan dari penanggungan gunung-penanggungan itu cukup eksotik menurut saya di malam itu ditemani gintang-gintang ya mungkin bisa membuat iklan saya sedikit tenang disitu terus antunya saya naik lagi saya naik lagi dan ternyata ketika saya naik lagi beberapa tikungan itu senter saya arahkan itu ke atas saya arahkan ke atas mungkin ada petunjuk ya sedikit takut sebenarnya saya arahkan ke atas dan enggak sengaja saya sempat menyorot kain apa ini ternyata kain itu adalah bendera merah putih dan secara logika di dunia pendakian itu bendera merah putih menunjukkan bahwa itu puncak disitu saya bangga saya kembali lagi kepikiran yang awal tadi saya enggak lewat pos 2 saya bisa puncak saya bangga disitu wah saya besar hati itu akhirnya saya naik dengan semangat seluruhnya ekstrim menuju puncak licin enggak ada anak tangga jadi harus benar-benar melangkah saya semangat melangkah 1 langkah 2 langkah oke masih semangat masih semangat cukup lelah saya berhenti sejenak saya ambil nafas saya naik lagi kurang 1 langkah saya berdoa saya ingin berteriak segenjang-genjangnya ketika saya puncak woy aku tegak puncak itu ekspektasi saya ketika saya sampai puncak samatah dan 1, 2, 3 dan enggak ada orang di puncak dan oke jadi disitu saya lemas saya duduk saya enggak bisa berkata apa-apa dan saya cuma bisa diam enggak bisa mikir apa-apa disitu setelah sekian lama perjalanan saya hampir mungkin 4 jam atau lebih minit saya sampai puncak yang enggak ada orang ya bisa dibayangkan sendiri bagaimana rasanya disitu saya mencoba mencari jejak mungkin ada orang dan ternyata dibalik gundukan puncak itu di bawahnya sedikit itu ada tender saya cukup senang bisa bertemu dengan penduduk lain saya coba tanggil yang ada dalam tinta permisi mas mbak nah disitu muncullah bapak-bapak bapaknya kaget mas sendirian iya pak dari mana saya naik dari podok siwur aduh podok siwur mas kok bisa sampai sini saya gak tahu saya gak tahu bisa sampai sini gimana intinya saya sama bapaknya itu sama-sama bingung gimana bisa ketemu disitu dan disitu saya udah lapar gak ada makanan dan alhamdulillah ditawari mie sama bapaknya ditawari mie ditawari roti ya cukup lah untuk mengembalikan tenaga saya yang hilang saya makan dibuatkan kopi saya minum gak pada akhirnya sudah sekitar jam 5 saya berangkat jam 1 ini jam 5 gak ada saya istirahat sebentar saya sholat sholat dulu terus setelah sholat saya berdoa ini nanti saya harus bagaimana turun atau ikut bapaknya kalau saya ikut bapaknya jelas saya gak akan ketemu sama rombongan saya soalnya ini beda daerah dan setelah saya tanya jalur menuju puncak itu adanya di trawas sedangkan trawas itu beda sama daerah saya yang naiknya itu lewat putuk siwar itu ada di pacat mojogorpol itu beda jadi bisa dilihat sendiri nanti diingat dimana letak base camp putuk siwar dimana gunung punggak yang awalnya sebagai tujuan saya awal dan gunung selongkar saya tahu ini gunung selongkar bagaimana ketika pagi hari setelah ada sunrise sudah cukup terang saya cari petunjuk di situ di bawah bendera merah putih ada sebuah perakat menempel tulisannya itu selongkar seribu lima ratus berapa ketinggianya gunung gak terlalu tinggi ukuran untuk gunung dengan ketinggian seribu lima ratus itu gak menurut saya itu gak terlalu tinggi jadi kalau dengan estimasi waktu yang segitu panjangnya itu gak 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 mungkin tapi yaudahlah bagaimana lagi yaudah terang sampai sini saatnya paginya sekitar jam 6 jam 6 tepat setelah saya foto-foto jam 6 itu turun saya turun itu lari saya benar-benar kayak udah kalau saya gak lari saya takutnya malah nanti terlalu lama buat rambungan saya nunggu dan saya lari lari-lari saya nemuin persimpangan yang banyak lagi saya mikir saya tadi berangkat ke kanan berarti turun ke kiri yaudah langsung ikutin jalur ikutin jalur ketika saya turun hampir di pos 1 saya melihat ada pertabangan pundak kanan oke dan tadi malam saya tidak melihat ya saya langsung turun saya turun saya turun saya ketemu sama pendaki yang saya sembah di awal tadi mas masnya dari mana saya dari si doar jual berarti gak jual masnya mau kemana mau ke pundak saya juga mau ke pundak mas tapi saya nyesal berarti saya juga nyesal mas berarti kita nyesal oke kita kawal disitu ya menghibur diri lain-lain ternyata ngobrol-ngobrol emang mereka berangkat itu malah lebih sore sekitar jam 9 atau jam 10 itu beda jalur tapi kita ketemunya salah itu dalam satu jalur terusannya turun saya tinggal saya ajak foto mereka masih ada dan bisa dipastikan bahwa mereka adalah manusia bukan setengah tadi kan di puncak ketemu yang itu orangnya emang masih tetap di situ apa ikut turun itu pas saya turun yang ditendai masih tetap 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 emang karena mereka udah biasa mereka orang terawas itu kebetulan aja ketemu di puncak itu saya enggak kalau saya di puncak itu enggak ketemu saya siapa ya sudah enggak bawa makanan lapar enggak ada tenaga beratur ya masih bersyukur lah saya turun saya turun itu sekitar setengah jam atau mungkin 45 menit intinya saya jam 7 pas sudah sampai di base camp saya sampai di base camp saya lihat rombongan saya masih ada oke saya masih tenang terus saya cek rombongannya oh enggak ada saya tanya ke loket ternyata rombongan saya belum turun dan saya takutnya mereka belum turun itu nyari saya yang hilang ya saya laporan ke base camp saya laporan bahwa tadi saya nyampe di selongkat dan otomatis kalau pak yang menjaga base camp kaget mas sampai selongkat sendiri ya keren mas keren sini mas saya diajalah masuk ke base dan ternyata ibarat di sini meliran di peta ini meliran ini bunda bunda di sini dan saya nyasar itu di sini sudah beda jalur saya memang apa ya kayak enggak habis pikir kenapa saya bisa nyasar sejauh itu dan saya sampai base camp saya istirahat teman saya datang yang rombongan lari dan teman saya itu emang kayak udah panik soalnya dia teman saya lama dia teman bagi dia teman main lah teman omgo dia turun dia cerita semuanya bahwa saya di gunung punda itu dianggap saya disembunyikan sama senior buat ngetes solidaritas antar anggota lah ini gitu terus tapi akhirnya senior disitu berusaha menenangkan teman-teman saya udah gak apa-apa nanti lah juga ketemu makanya pelantikan pengurus disitu tetap dilaksamakan dan pembacaan sumpah ketua umum itu dibacakan oleh teman saya sambil membawa baju saya ini ini baju saya dibawa gini sambil membacakan sumpah ketua umum disitu saya cukup terheru disitu saya gak ada dibatalkan dengan baju saya agak terheru tapi agak sedih emang saya udah mati tapi alhamdulillah belum tidak ya emang menjadi primor dan disitu saya turun diceritain teman-teman saya yang cewek nangis ya Allah kenek mati dia ya gila terus saya turun dan semua teman-teman saya pas turunnya itu benar-benar kaget oh ada ada ternyata saya masih ada terus saya cerita bahwa saya nyasar saya gini-gini dan rame di base camp rame pembicaraan oh ini nyasar oh ini nyasar saya dipanggil bapak-bapak oh mas kok bisa nyasar gimana saya gak tahu saya gak tahu terus alhasil disitu saya dipanggil lagi sama tugas sama yang jaga base camp mas ini mas saya diajak masuk ke base camp terus saya diajak om jadi begini mas pengalamannya mas ini siapa mas Arya oh iya mas Arya dari Madin ya pak saya gitu terus saatnya bapaknya disimpan dijaga baik-baik pengalamannya intinya gini mas di setiap gunung itu punya ciri khas masing-masing punya karakter masing-masing di setiap gunung kalau dibilang mistis juga enggak soalnya enggak semua orang mengalami kayak gitu kalau dibilang mistis tapi ya ada emang ada emang harus ada percaya seperti itu jadi emang bukan seberapa tinggi gunung yang harus ditaklukkan tapi seberapa tinggi egois setiap orang itu ditaklukkan jadi kita enggak menaklukkan gunung menaklukkan diri sendiri dan akhirnya saya disitu dapat banyak pelajaran dan ya mungkin sedih loh oke cerita yang sangat menarik mungkin bisa kalian sembuhkan sendiri cerita dari mas Arya ini oh iya mungkin dari mas Arya sendiri ada pesan-pesan yang mungkin mau disampaikan ke teman-teman pendaki atau teman-teman yang lagi menonton video ini silahkan mas ya mungkin pesan dari saya buat teman-teman yang ada di rumah cukup simple buat yang belum mendaki cobalah mendaki buat yang sudah mendaki mungkin punya banyak pengalaman punya banyak cerita yang mungkin mungkin lebih menarik mungkin lebih berkesan tapi pada dasarnya saya ingin berkesan buat orang-orang buat teman-teman semua jangan ketika kalian mendaki jangan pernah menempelakan sebuah hal sekecil alapun entah gunung itu gak tinggi atau mungkin banyak pendaki intinya jangan pernah menempelakan sesuatu hal kecil karena dari sesuatu hal kecil itu mungkin akan bisa berdampak besar dalam pendekian kita terus kalau lagi mendaki harus terus positive thinking jangan pernah menyerah jangan mudah putus asa intinya terus melangkah karena di setiap langkah akan memberikan cerita di setiap perjalanan mas mata oke teman-teman terima kasih ya mas Arya sudah berbagi pengalaman di channel Cidak Tandrumadil ini pengalaman yang sangat menarik sekali ya untuk kita bahas mungkin kalau next kita berbagi cerita lagi di lain waktu kesempatan kita berbagi lagi mas Arya oke guys terima kasih yang sudah menonton tetap tonton terus channel Cidak Tandrumadil jangan lupa like dan subscribe share komen juga boleh ya sekian dari saya mas Kade wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam setari salam setari selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati